Meluncur ke TKP, siap, 86. Tim Prabu Porrestabes Bandung melaksanakan giat patroli agar situasi kota Bandung kondusif dan aman. Di sekitar jalan Arca Mani, kami melihat ada empat orang anak remaja yang sedang nongkrong. Alasan mereka menunggu penumpang karena dia mengaku sebagai ojek online. Ternyata ditemukan beberapa botol minuman keras dan masih ada sisa juga. Kami periksa seluruh anak remaja tersebut agar tidak ada sesuatu yang mencurigakan atau membawa senyata tajam. Ternyata kendaraan tersebut sudah dibolifikasi dan sangat jauh dengan yang di surat STNK tersebut. Untuk sementara kendaraan tersebut kita amankan dan lalu kita serahkan ke polsek setempat. Satu orang pemuda yang pulang dulu untuk memperlihatkan STNK, lalu dia kembali. Kenaraannya sesuai namun tetap kami himbaw kepada anak tersebut agar jangan diulangi kembali apa yang mereka lakukan sekarang. Lalu kami melanjutkan perjalanan kembali. Kami menemukan beberapa anak pemuda yang berkumpul di rumah yang kosong. Di dalam rumah tersebut sangat banyak orangnya maka dari situ kami melakukan pemeriksaan. Alasan mereka menjaga karena kemarin ada kejadian kriminal di sekitaran jalan tersebut. Si anak ini tetap saja merengek meminta kepada kami agar kendaraannya tidak ditahan atau dibawa sementara. Kamu nanti ke Porestabas ambil surat-suratnya. Jauh, Pak. Ya, itu meresiko kamu. Yang ini, Pak, yang saya, Pak. Hah? Yang ini? Ini punya surat? Gak tahu ini, Pak. Yang ini, Pak. Aku gak ada suratnya. Ada. Mana surat saya? Tiga kebawah, Pak. Mana kunci yang ini? Ini, Pak. Ini yang ini. Yang ini? Anu tutupan keratik usahanya, Pak. Gak tahu, Pak. Kalau gak tahu dibawa. Kuncinya kebawah teman di rumah. Hah? Kuncinya dikebawah teman. Kita langsung dibongkar. Ada SNN-nya gak? Ada. Kecuali ada SNK. Gak apa-apa. Banyak SNK aja. Kami meminta kelengkapan surat-surat tenan tersebut. Kalau ada surat, gak akan dipersulit sama Pak Tuka Surat. Karena banyak yang hilang motor itu. Jadi kebuktinya kalau ada kan, mau perutul mau itu. Kalau ada, Pak. Kita bukan lalu lintas, ya. Jadi hanya mengamankan sementara. Kamu kalau lalu lintas, ini udah dipilang, nih. Betul. Udah dipilang kalau sama lalu lintas. Kalau kita hanya mengamankan. Kalau ada SNK, bawa. Udah. Gak akan dipersulit. Kami disini tetap menahan hanya untuk memuktikan bahwa kendaraan tersebut memang ada surat kelengkapannya. Kalau bisa dipaketin dari sana, ditip ke supir. Sekarang telepon, mah. Pak, Ciamisnya paling jolok. Jauh ke itu. Kalau ke Ciamis kota, satu jam sama. Daripada bulat-bulat capek, mendingan dipaket. Alamat sini minta jelas. Tunggu kita. Udah gitu. Motor rumah gak akan hilang di kantor. Karena anak tersebut rumahnya jauh, maka kami meminta ke anak tersebut untuk mengirim potok STNK-nya lewat WhatsApp. Agar lebih mempermudah si anak tersebut. Ketika kami melanjutkan perjalanan kembali, di sekitaran jalan antar pani, kami mencurigai satu orang. Dia beralasan untuk menunggu temannya pulang kerja. Setelah kami periksa, tidak ditemukan barang-barang yang dicurigai. Maka kami pun menghimbau kepada pemuda tersebut, kalau memang menjemput seseorang, jangan di tempat yang gelap. Ini apa? Kok angi sebekas darah? Kenapa kau bunuh? Siapa yang maling? Kurban itu yang maling. Maling apa? Terus? Terus? Terus siapa bunuh? Terus嗎? Siap, na-panam.